Halo, co-friends. Pada soal ini kita diminta untuk membuat contoh gambar garis berpotongan. Nah, sebelum menjawab, di sini kita perlu pahami yang dimaksud dengan garis. Garis adalah kumpulan titik-titik yang berkumpul secara teratur, yang menyebar kedua arah berlawanan. Nah, contohnya seperti ini. Kita punya kumpulan titik-titik yang berkumpul secara teratur, yang menyebar kedua arah berlawanan. Oke, co-friends? Nah, selanjutnya perhatikan. Jika titik-titiknya itu semakin rapat, maka akan terbentuk seperti ini. Oke, jadi inilah yang disebut dengan garis. Oke, jadi untuk garis seperti ini, itu dibentuk oleh kumpulan titik-titik yang berkumpul secara teratur, yang menyebar kedua arah berlawanan. Seperti itu. Oke, jelas ya, co-friends? Nah, selanjutnya kita akan pahami yang dimaksud dengan garis berpotongan. Untuk garis berpotongan, itu adalah hubungan dua garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garis saling bertemu. Jadi maksudnya seperti ini. Garis berpotongan itu adalah dua garis yang bertemu, sehingga mempunyai titik potong. Nah, jadi contohnya begini. Kita punya garis yang mendatar. Oke, kemudian kita punya garis yang tegak. Nah, di sini kita akan pertemukan garisnya. Jadi kita perpanjang garis yang mendatar, kemudian kita perpanjang juga garis yang tegak. Nah, kedua garisnya sudah bertemu, dan terdapat satu titik perpotongan, yang ini. Oke, co-friends? Nah, jadi inilah gambar garis berpotongan, yaitu hubungan dua garis yang mempunyai titik potong, karena kedua garisnya saling bertemu. Seperti itu. Oke? Nah, saya kira jelas ya, co-friends? Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, co-friends. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.